Setelah melakukan riset dan penelitian dengan seksama dari sumber-sumber yang terpercaya tentang pemasangan lampu pada lubang hoid, ekotenisi dapat menyimpulkan beberapa hal yang dapat merubah masa depan petani walet. Untuk itu tonton videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama saya Eko Teknisi. Bagaimana kabar sobat petani walet semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke pada kesempatan kali ini seperti biasanya Eko Teknisi akan berbagi ilmu mengenai dunia perwaletan. Nah pada topik kali ini adalah pemasangan sebuah lampu di lubang hoid atau di lorong hoid ya. Nah masih banyak para petani walet yang belum tahu ya bahkan takut menggunakan teori ini karena dianggap teori ini bertentangan dengan teori lama yang burung walet suka gelap takut dengan yang namanya terang ya. Namun jangan khawatir Eko Teknisi akan mengupasnya secara tuntas agar teman-teman petani walet semuanya paham dan gak salah pemahaman dengan teori ini. Nah burung walet bukanlah hewan nocturnal yang beraktifitas di malam hari. Karena burung walet full aktivitas di siang hari berangkat pagi pulang petang nah kayak lakuinnya wal itu loh tapi gak pake lampu juga. Nah karena penglihatan burung walet gelap kalau di malam hari coba anda perhatikan burung walet yang tulang kemalaman khususnya untuk anak-anak walet mereka akan bingung dan sesekali akan menabrak LNB ya. Nah berbeda dengan burung bapun karena mereka sudah hafal dan memantulkan suara-suaranya untuk mengataui posisi sarang yang dia buat. Jadi dia untuk masuk ke dalam gedung itu bukan dari penglihatan dari suaranya dan dari penghapalan lokasi tempat dia membuat sarang ya. Nah dari sinilah petangnya walet modern sekarang beberapa kali membuat sebuah eksperimen dan uji coba dengan melakukan pemasangan sebuah lampu yang awalnya hanya di LNB kini mulai merambah dan mencoba memasang di lubang void atau di lorong void ya. Tentunya hal ini dilakukan dengan hati-hati dengan menggunakan kamera pengawas CCTV sehingga dapat membantu gerak gerik sehingga dapat memantau gerak gerik dari burung walet tersebut. Apakah mereka akan takut atau sebaliknya. Nah dari menggunakan kamera CCTV tersebut kita bisa mendeteksi atau bisa memantau pergerakan dari burung walet saat dipasang atau tidaknya lampu pada lubang void. Nah pada dasarnya pemasangan lampu di void bertujuan agar anak-an terbimbing dan tidak ragu masuk ke void. Bisa Anda lihat pada sore hari dimana sinar matahari yang kekuning-kuningan masuk sedikit di ruang void membuat burung walet anak-an suka bermain berputar dan berani masuk karena ada bimbingan cahaya matahari tersebut ya. Nah inilah penerapan yang ditiru untuk pemberian lampu di void akan menyerupai sinar matahari sore yang bisa membimbing anak-an walet tersebut. Agar tidak takut masuk ke dalam LMB dan masuk ke ruang void. Nah dari hal tersebut ekoteknsi dapat menimbulkan dan juga mencoba bereksperimen dengan memasang lampu di lubang void dengan menggunakan lampu 5W yang warna kuning. Nah dari hal ini saya dapat menyimpulkan bahwasannya burung walet tidak takut bahkan tidak akan takut jika dipasang lampu pada void berbeda jika burung walet yang sudah produktif. Saat pertama kali dipasang lampu pasti burung babon akan kaget ya otomatis akan berputar-putar di sekitaran LMB seakan-akan burung babon tersebut takut namun pada harinya burung tersebut akan masuk juga ya. Nah ini hanya seumpamaan jika kita memasang lampu di dalam void otomatis untuk anak-an bisa terbimbing. Dan burung babon yang sudah memang sudah menetap di situ di gedung walet tersebut pasti akan kaget ya untuk pertama kali namun pada akhirnya dia masuk juga. Nah jadi jika teman-teman petani walet yang ingin mencoba silahkan ya namun jika tidak juga tidak masalah karena ini hanyalah informasi yang saya dapat dan sudah saya uji coba. Nah ini masuknya atau ini bisa dipraktekan untuk gedung-gedung baru ataupun untuk petani-petani walet baru ya yang baru produktif bahkan petani walet yang belum ada isinya ini bisa dicoba karena untuk pembimbingan anak-an walet agar cepat masuk ya. Jadi semuanya tergantung dan saya kembalikan kepada pribadi anda masing-masing. Jika anda percaya silahkan jika tidak silahkan karena ini semua yang saya berikan sudah saya uji coba dan sudah terbukti ya. Nah jadi untuk teman-teman semua mungkin ada saja yang bertanya dan mungkin ada saja yang mengelak. Nah kok bisa dikasih sebuah lampu LMP di dalam void kan aneh gak masuk akar kan gitu kan. Mungkin masih banyak dari teman-teman yang gak sepaham dengan saya. Nah untuk masalah itu silahkan anda tulis di komentar apakah anda sepaham dengan pendapat saya. Pemasangan lampu di void dapat menunjang percepatan penginipan anak-an walet ataukah bahkan akan menghambat untuk perkembangannya. Silahkan anda tulis di komentar. Oke mungkin sampai disini saja tutorial kali ini dan silahkan di subscribe terlebih dahulu ya agar selalu mendapat notifikasi tentang informasi perwaletan. Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ekoteniksi salam petani sukses salam rbw sukses.